Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mustadzihim Swahidi Kali ini Konten berbeda Saya akan menjelaskan Kemograman berbasis web Jadi ada dua konten Ada dua video yang Yang akan saya buat Yang pertama Video kontennya itu berisi tentang Pemograman android Video yang kali ini Saya akan menjelaskan Video Yang berisikan tentang Pemograman Web Jadi Basis pemograman web Yang paling banyak digunakan Yaitu PHP Yang mana nanti Kita akan lihat Penggunaan Framework PHP yang paling top Sekarang saat ini Yaitu apa Framework Apa itu framework Framework itu seperti Frame Kerangka kerja Artinya Artinya Engine yang telah menyediakan Tableri atau code Yang bisa kita gunakan Untuk membangun Aplikasi Berbasis web Kita menggunakan Framework PHP Berarti Engine Frame nya Atau engine nya itu Menggunakan bahasa Pengurangan PHP Kalau kita Lihat di google Kita Trace di google Pemlog PHP Yang Banyak digunakan Yaitu Kita lihat Disini ada 8 Pemlog PHP Yang Terbaik Sebagai developer Kita coba Akan cek Yang terbaik itu Yalah Framework nya apa Disini kita lihat Ada 8 Framework PHP Yang terbaik Dan Di posisi Yang di atas Itu adalah Laravel Laravel Adalah Framework PHP yang terbaik Jadi Framework itu sendiri Disini juga ada Alasa Mengapa menggunakan Framework PHP Di dalam dunia Pengumbang software Jadi artinya Kalau misalnya Kita untuk Membangun Sebuah Aplikasi Yang Dikerjakan oleh Beberapa orang Atau Timework Disarankan Itu untuk Menggunakan Framework Ini juga ada Laravel Oke Kita bisa sendiri Untuk melihat Dokumentasi Laravel Kita coba dulu Untuk kali ini Kita coba Menggunakan Framework Laravel Bagaimana cara Penginstalannya Kita buka dulu Laravel Dokumentasi Ini tip dan trik Dalam Penguraman Untuk Memudahkan kita Dalam Belajar Atau menggunakan Bahasa Penguraman Selalu Sentiasa Anda Belajar Atau melihat Dokumentasi Dari Bahasa Penguraman Tersebut Kalau misalnya Anda menggunakan Framework Biasakan Untuk membaca Dokumentasi Dari Si Framework Tersebut Walaupun Disini Apa namanya Menggunakan Bahasa Inggris Tapi Bahasa Inggris Disini Yaitu Bahasa Inggris Yang berkaitan Dengan IT Yang mungkin Mudah Kita pahami Jadi Apapun Framework Yang kita gunakan Atau Bahasa Penguraman Yang kita gunakan Disarankan Untuk Membaca Dokumentasi Dari Laravel Tersebut Bisa kita gunakan Searching Aja Ini sudah Aku buka Laravel Dokumentasi Kita searching Aja Disini Ada Laravel Dokumentasi Kalau kita Lihat Laravel Dokumentasi Laravel Dotcom Kita Dari Dokumentasinya Ini Laravel Dokumentasi Laravel Dokumentasi Laravel Itu Sekarang Sudah Berada Di Versi 8 Ya Versi 8 Ini Dokumentasi Di Laravel Bagaimana Cara Instalannya Kita Bisa Cek Disini Cara Instalan Basic Kita Bisa Lihat Disini Cara Instalan Dari Laravel Tersebut Kita Bisa Mempelajari Routing Ada Database Ada Eloquent Testing Packet Ini Bisa Kita Pelajari Disini Kita Lihat Dulu Instalasi 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 Dari Laravel Bagaimana Cara Instal Laravel Untuk Instal Laravel Kita Cek Disini Ada Beberapa Cara Yang Pada Umumnya Digunakan Oleh Programmer Atau Deploper Mereka Biasanya Menggunakan Yang Namanya Itu Instalan Menggunakan Composer Menggunakan Composer Kita Lihat Ini Instalan Menggunakan Composer Kalau Terlebih dahulu Berarti Kita Harus Menginstall Composer Kalau Untuk Windows Bisa Kita Instal Composer Dan Sarat Sarat Instalasinya Bisa Kita Lihat Disini Versi Mungkin Ada Petunjuk Dari Versi Laravel Untuk PHP Versi Berapa Bisa Kita Baca Petunjuk Disini Project Project Oke Kalau Saya Menggunakan OS Linux Kita Bisa Lihat Disini Buka Terminal Composer Composer Sudah Terinstall Atau Belum Kalau Seperti Ini Berarti Composer Sudah Terinstall Berarti Kita Tinggal Membuat Project Kalau Di Windows Bisa Anda Jalankan CMD Ketik Di Command From Cmd Composer Apabila Sudah Ada Seperti Ini Berarti Composer Di Komputer Anda Sudah Terinstall Kalau Jika Belum Kita Bisa Download Composer Kita Bisa Install Composernya Bisa Kita Install Composernya Composer Install Kita Bisa Masuk Di Composer Composer .grg Ini Bisa Kita Download Kalau Persi Windows Bisa Ini Composer Download Setelah Download Nanti Di Install Ini Karena Versi OS Saya Ini Linux Maka Nanti Saya Menggunakan Linux Kalau Misalnya Menggunakan Windows Bisa Anda Download Yang Versi Windows Bisa Anda Download Di Composer Ini Versi Windows Setelah Berhasil Di Download Di Install Setelah Itu Dicek Di CMD Dengan Ketik Disini Keyword Composer Apabila Sudah Terinstall Composer Maka Baru Bisa Kita Menjalankan Atau Membuat Project Laravel Menggunakan Perintah Composer Kita Bisa Menggunakan Code Seperti Ini Composer Create Project Laravel Laravel Jadi Kita Akan Composer Akan Membuat Project Laravel Nanti Nanti Nama Project Apa Seperti Itu Ya Dan Saat Kita Pertama Kali Membuat Project Pertama Kali Menggunakan Composer Ini Ya Catatan Harus Koneksi Internet Karena Dia Nanti Akan Download Packet Dari Project Kita Seperti Biasa Kalau Untuk Si Pembuatan Web Menggunakan Web Service Kita Bisa Masuk Dulu Di Directory Exam Kita Ya Saya Masuk Dulu Ke CD OPT Kalau Di Windows Berarti Dimasuk Kedalam Exam Eksam Baru Htadoc CD Htdoc Oke Masuk Di Directory Htadoc Jadi Directory Htadoc Ini Kita Membuat Project Composer Kita Membuat Project Laravel Kita Atau Tempat Kita Menginstall Project Laravel Kita Bisa Gunakan Perintah Ini Ya Copy Saya Gunakan Perintah Ini Nama Project Kita Misalnya Saya Buat Sini Block Block Ini Kita Enter Disini Si Composer Aka Mendownload Packet Della Rafael Dan Kita Tunggu Saja Sampai Selesai Nanti Nanti Ini Sengaja Videonya Ini Tidak Saya Skip Karena Biar Proses Installannya Ini Puntas Jadi Jadi Kalau Kalau Misalnya Menggunakan Windows Anda Juga Bisa Masuk Di Direktori Exam Htadoc Sudah Di Dalam Direktori Htadoc Ini Kita Membuat Project Kita Kita Ketik Aja Composer Crip Project Ini Apa Namanya Nama Project Kita Apa Disini Saya Buat Nama Project Saya Block Jadi Untuk Tip Supaya Jangan Setiap Kali Kita Membuat Project Laravel Harus Konek Internet Pada Saat Kita Sudah Berhasil Sudah Berhasil Mendownload Atau Meng-create Project Laravel Ini Bisa Pilenya Sebelum Di Oprex Atau Sebelum Kita Coding Lanjut Bisa Kita Backup Baru Nanti Dari Hasil Backup Ini Nanti Bisa Kita Simpan Jadi Untuk Proses Berikutnya Kalau Kita Ada Project Kita Tidak Perlu Membuat Project Baru Seperti Ini Lagi Tinggal File Backup Kita Pastikan Lagi Dalam Metadoc Tinggal Rename Nama Project Apa Jadi Tidak Perlu Kita Setiap Kali Membuat Project Harus Connect Internet Seperti Itu Gambar Jadi Ini Untuk Mengambil Packet Awal Saja Kita Composer Untuk Project Desain Block Nanti Block Ini Akan Sebelum Kita Oper Kita Simpan Dulu Kita Backup Jadi Berikutnya Besok Kalau Kita Mau Buat Project Laravel Tidak Perlu Koneksi Internet Lagi Tinggal File Backup Kita Pastikan Di Hata Dock Kita Rename Sesuai Dengan Nama Project Kita Tunggu Hasil Proses Dari Insalam Laravel Kita Selesai Ini Ini Tergantung Dari Kecepatan Internet Kita Kalau Umpamanya Internet Kita Cepat Mungkin Proses Download Project Composer Ini Tidak Lama Cuma Karena Akses Internet Kita Lambat Mungkin Maka Mengalami Proses Download Lumayan Lama Oke Ya Ini Tunggu Saja Sampai Selesai Oke Selesai Aplikasi Key Sudah Set Di Full Untuk Menjalankannya Ini Kalau Kita Lihat Project Block Kita Sudah Ada CLS Saja Nama Project Kita Tadi Yaitu Block Kita Bisa Lihat Disini Block Projek Kita Namanya Block Yang Ini Sudah Ada Project Kita Block Kita Masuk Dulu Ke Directory Block Kita Masuk Ke Directory Block Artinya Project Sudah Dibuat CD Block Ya Sekarang Kita sudah Berada di Directory Project Kita Yang nama Tadi Block Untuk Menjalankannya Kita bisa Menggunakan Key Comment Perintah PHP Artisan Serb Serb Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Perintah Jalankan Laravel Oke Ini Tinggal Kita Jalankan Di Browser Kita Berarti Ini Project Laravel Kita Sudah Berhasil Kita Create Sudah Berhasil Kita Buat Dan Kita Bisa Lihat Dimana Struktur Coding Kita Itu Berada Di Dalam Hatadok Silahkan Buka Hatadok Blok Bisa Kita Buka Menggunakan Visual Studio Code Atau Sublime Tag Tergantung Anda Biasanya Menggunakan Apa Ini Project Kita Jadi Ini Project Yang Sudah Berhasil Di Instal Menggunakan Laravel Jadi Struktur HP Botstrap Config Database Public Ini Sudah Bawa Dari Laravel Ini Dia Struktur Dari Permopomat Yang Sudah Packet Yang Kita Install Tadi Perasa Composer Mungkin Itu Saja Untuk Video Cara Pemungsalam Laravel Untuk Video Selanjutnya Nanti Akan Saya Bahas Bagaimana Cara Routing Controller Dan Video Kali Ini Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Varahmatullahi Terima kasih.